Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Kamera Oke, kali ini saya Aisyah Akan membahas tentang Lensa Visei Disini lensa Visei Ada lensa Visei Samyang for Canon Oke, sebelum itu Sebelum saya menjelaskan Tentang lensa Visei Samyang Saya akan menjelaskan lensa Visei itu apa sih? Visei itu bisa dikatakan Sebagai lensa mata ikan Kenapa dikatakan lensa mata ikan? Karena Lensanya itu Cembung seperti ini Oke Karena lensanya itu cembung Jadi dia itu kayak menonjol ke depan Ya seperti mata ikan Mata ikan kan kayak gitu ya Entah dari mana Para penemu Menamakan nama lensa Visei Lensa Visei ini Sama seperti Hampir sama seperti lensa wide angle ya Tapi bedanya lensa wide angle Nggak cembung Dia Datar aja gitu lensanya Terus ada kelebihan dan kekurangannya Kelebihan lensa Visei Dia udah bisa menangkap Dari sudut pandang lebar Jadi kalau lensa kit biasa kan cuman Medium close up ya Tapi kalau lensa Visei itu bisa Diambil Luas banget Segini juga bisa Atau lebih dari frame ini bisa Dan cocok banget Buat kalian fotografer landscape Jadi kalian yang suka banget Cari-cari view yang Seperti kayak di Laut Atau kayak di Gunung Semisal kayak gitu Itu bagus banget Atau kalian mau foto gedung itu bagus banget Oke lanjut Di Lensa Samyang Visei Canon CS2 CS2 Lensa ini Belum dilengkapi Autofocus Jadi lensa ini manual ya Dan disini ada kelebihan dan kekurangannya juga Kelebihannya pertama Lensa ini Super duper tajam Kekurangannya Kelebihan dari ketajaman ini Ada kekurangannya juga Kekurangannya Lensa ini nggak bisa dipakai Buat kalian yang suka bokeh-bokeh ya Bokeh dalam artian Ada blur gitu Di belakang objek Nggak bisa dibikin kayak gitu Jadi meskipun Kalian Dari sudut pandang yang jauh Itu tetap tajam gitu Selain Selain objeknya Terus Kelabihan yang kedua Dia ini Selain bisa Mengambil sudut pandang lebar Disini Bisa diambil dari jarak 30 cm 30 cm Sampai 3 meter Atau tak terhingga Untuk pengambilan Sudut pandangnya Itu tetap tajam ya Terus disini F nya Diafragmanya Itu Sudah bukaan 3,5 ya Jadi Kalau kalian Ambil di Low light Kayak di malam hari Itu Kekurangannya disitu Dia Noise banget Kayak gitu ya Terus disini Ada Untuk zoomnya juga Ada focusnya juga Ada ring zoom sama Fokus Jadi Kalau kalian Mau vlog Kalian mau pakai lensa ini Itu bagus banget Tapi Kalau malam-malam Ya Agak minus juga ya Karena noise Jadi Tidak menyarankan Pakai lensa samyang Buat Vlog di malam hari Tapi kalau pagi hari Itu indah banget Apalagi kalau kalian mau Ambil view yang Kayak Sunrise gitu Wah Itu bakal indah banget Karena tajam banget Dan bakal Kelihatan Kayak Dia tuh Cembung gitu Apalagi kalau Laut ya Ini ada lens hoodnya juga Terus lensa ini Di Angkai untuk Kamera APS-C Ya Seperti itu Jadi belum bisa full frame Oke Disitu itu tadi Kelebihan Dan kekurangan Lensa samyang Visei Canon Jadi lensa Visei itu Enggak cuman Samyang aja ya Ada juga Yang lensa Takina Takina Visei Ada juga Coba saya ambilkan dulu Lensanya Nah disini ada lensa Tokina Visei 10-17 Vokal lensenya 10-17 Untuk Diafragmanya Untuk vokal lensenya 3,5 Vokal lensenya 10-17 Diafragmanya Bukaannya Sama Kayak lensa samyang 3,5 Tapi cuman Sampai 4,5 Aja Jadi Enggak bisa Diajak buat Gelap-gelapan Tapi Kalau disini Udah ada Autofocusnya Yang lensa Tokina Terus Terus Kalian bisa Atur manual Fokus Sama autofocusnya Jadi Jadi buat Kalian Yang Mau Ambil View Yang kelihatan Lebar Sudut kandangnya Yang lebar Bisa pakai lensa Visei ya Jenis Tokina bisa Yang samyang Juga bisa Sama-sama Ada kelebihannya Juga Kekurangnya Itu tadi Noise Di malam hari Kalau gak ada lighting Itu bakalan noise Banget Dan Tidak disarankan Untuk memakai itu Oke teman-teman Terima kasih Bagi sudah menonton Mohon maaf Kalau ada kesalahan Kalian bisa benerin Di Kalian bisa benerin Dengan cara Komen di kolom komentar Ya Dan Kalian like video ini Kalau kalian suka Dan jangan lupa Subscribe video ini Dan Klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi Terbaru dari video kita Jangan lupa Kalian Mampir ke channel Indonesia Camera Untuk lihat video Tutorial kami yang lainnya Saya Aisyah Pamit undur diri Terima kasih Dan mohon maaf Sebelumnya Sampai ketemu Di video selanjutnya Salam Sahabat fotografi Videografi Indonesia Camera Salam Saudara Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax